Sudah tahu telur ikan termahal di dunia? Konon ikan-ikan penghasil telur tersebut sudah mulai langka Tapi tenang, ternyata sudah ada beberapa negara yang mulai membudidayakannya Mari kita lihat bagaimana cara budidaya yang katanya dibilang cukup sulit Dalam 30 tahun terakhir, eksploitasi stok sturgion liar yang berlebihan menyebabkan keberadaan ikan sturgion menurun drastis Ikan sturgion sekarang memiliki proporsi spesies terancam punah tertinggi di daftar merah International Union of Conservation of Nature Ketika stok ikan sturgion dan produksi kaviar mulai menurun permintaan global akan kaviar mulai meningkat membuat harga melonjak dan membuka jalan bagi budidaya ikan sturgion Peraturan internasional dan domestik yang ketat sekarang diberlakukan untuk mencegah penurunan lebih lanjut Pada tahun 2011, perdagangan internasional dari semua stok umum sturgion dihentikan Namun, aktivitas penangkapan ikan dan penjualan ilegal masih terus berlangsung Salah satu cara untuk menjegah kepunahan ikan ini adalah dengan membudidayakannya Lalu, serumit apa membudidayakan ikan sturgion? Membudidayakan ikan sturgion bisa dibilang cukup mahal Ikan betinanya saja membutuhkan 5 hingga 6 tahun untuk menjadi dewasa Dan hal itu banyak memakan waktu, energi, dan uang yang digunakan untuk membangun dan memeliharanya Pembudidayaan ikan sturgion kini sudah bermunculan di Rusia, Iran, China, Amerika Serikat, dan Eropa Dan beberapa kilogram pertama kaviar yang dibudidayakan sudah mulai muncul di pasaran pada awal tahun 1990-an Pertanakan sturgion bahkan dapat ditemukan di Amerika Selatan dan Asia dengan negara pendatang baru yaitu Vietnam Eropa sendiri memiliki 51 tempat budidaya sturgion di 15 negaranya Namun, butuh beberapa dekade bagi para pembudidaya untuk dapat mengembangkan keahlian mereka Dan menghasilkan kaviar budidaya yang baik dalam jumlah komersial Pada proses pemeliharaan ikan jantan dan betina harus dipelihara secara terpisah Karena produk yang dijual dari pemeliharaan ikan sturgion berbeda Untuk ikan jantannya, setelah diambil spermanya kemudian dijual Sementara ikan betinanya disimpan dan dibesarkan selama beberapa tahun Hingga mereka cukup dewasa untuk menghasilkan kaviar Mereka kemudian dipanen untuk diambil dagingnya Dan beberapa disimpan untuk dijadikan indukan agar bereproduksi di masa mendatang Kondisi pemeliharaan di tempat budidaya umumnya lebih menguntungkan Daripada kondisi alami di mana mereka berasal Masa pubertas terjadi jauh lebih awal Sekitar 6 tahun untuk jantan dan 7 tahun untuk betina dalam kondisi ikan yang sehat Pengelolaan induk diperumit oleh fakta bahwa betina tidak berovulasi setiap tahun Untuk menghasilkan kaviar sturgion sejati, beberapa peternak menggunakan suntikan hormon untuk merangsang ovulasi Langkah-langkah pemprosesan suntikan hormon diawali dengan seleksi betina Setelah menemukan indukan yang cocok, tahan sebentar di air mengalir, lalu lakukan pemingsanan Belah isi perut dan lakukan pengangkatan ovarium Namun ada pula pembudidaya yang mengeluarkan telurnya melalui sayatan kecil yang bisa diperbaiki Hal ini memungkinkan ikan untuk menyediakan telur lagi setiap 2 tahun atau bisa sepanjang hidupnya Dan dapat berlangsung selama beberapa dekade Telur yang telah dibuahi harus menjalani perawatan anti-perekat untuk mencegahnya menggumpal selama inkubasi Perawatan dalam suspensi tanah liat berair sangat sering dilakukan Setelah dibilas, telur ditempatkan di inkubator Perkembangan embryo terjadi dalam waktu sekitar 6 hari pada suhu antara 13 hingga 14 derajat celcius Larva normal kemudian dapat dipilih dengan mudah Larva disimpan pada wadah dengan suhu 17 hingga 18 derajat celcius Dengan kondisi tersebut, larva harus diberi makanan pertama antara hari ke-9 dan ke-11 setelah menetas Dengan kata lain, setelah fase nutrisi endogen selesai sepenuhnya Ikan sturgion dapat dipelihara menggunakan berbagai sistem Dapat menggunakan jalur balap, tangki melingkar, dan kolam besar dalam pertanian intensif Ikan sturgion dapat bertahan pada suhu yang lebih tinggi Yaitu 25 hingga 26 derajat celcius Dengan syarat dua tindakan pencegahan dilakukan secara bersamaan Yaitu tidak adanya makanan dan penyediaan onsigen tingkat tinggi Ikan sturgion lebih menyukai tempat teduh dan menghindari cahaya matahari langsung Vegetasi yang terendam harus dihindari karena dapat mencebak ikan dalam labirin gulmah Makanan ikan sturgion bisa menggunakan pelet Dalam pemeliharaan tambak, tempat penyebaran pakan harus divariasikan Untuk menghindari penumpukan sedimen di sekitar zona distribusi Tentunya seperti budidaya ikan pada umumnya, ada penyakit dan tentunya ada pengendaliannya Untuk ikan sturgion sendiri sebenarnya tidak ada patologi khusus yang terkait dengan spesies ini Namun spesies ini juga sensitif terhadap beberapa bakteri Perawatan yang dapat dilakukan untuk mengendalikan perkembangan penyakit Bisa berupa vaksinasi untuk memungkinkan tindakan pencegahan Pada tahap larva, pengelolaan makanan yang baik cenderung mengurangi resiko penyakit Dan mencegah perkembangan kanibalisme Dan mengurangi persentase hewan mengalami kelainan bentuk Yang pada akhirnya dapat menyebabkan hilangnya keseimbangan, kesulitan makan Dan akhirnya tidak bisa dilanjutkan pembudidayaannya Lalu bagaimana dengan kafirnya sendiri? Langkah-langkah pemprosesan kafir, yaitu setelah seleksi betina Selanjutnya ditahan sebentar di air mengalir, dilakukan pemingsanan Membelah isi perut, melakukan pengangkatan ovarium Lalu pendinginan, penyaringan, pembilasan Lakukan penimbangan telur, lakukan penggaraman Dilanjutkan dengan pengeringan, pengalengan, pelebelan, dan terakhir pengawetan Yang paling penting dari langkah ini, yaitu pemilihan betina Itu menjadi kuncinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!